Assalamualaikum semuanya jumpa lagi di channel youtube nangisi unyu jadi guys hari ini saya akan membuat kue tuli-tuli yang original dan untuk bahan-bahannya disini saya menggunakan tepung kawfi yang saya sudah ayak disini bisa kalian lihat sangat halus, setelah itu saya akan sangrai jadi saya akan sangrai tepung kawfi namun saya tambahkan sedikit dulu garam halus lalu saya sangrai, untuk sangrai untuk sangrai nya sekitar 3 atau 5 menit, sampai memang tepunya itu berbutir-butir nanti saya akan perlihatkan kepada kalian semua jika sudah seperti ini ini menandakan dan kompornya kita matikan ini siap untuk kita setelah itu kita pindahkan di wadah lalu kita buang air 1 gelas setelah itu kita uleni dengan menggunakan tangan ini masih masih panas jadi saya pelan-pelan kita tekan-tekan dulu agar merata kita tekan-tekan lalu kita campur dengan menggunakan tangan atau kita uleni-uleni seperti ini memang kita butuh ekstra kalau kita kalau kita menguleni tepung kaupiter sebut ini bisa kalian lihat sudah padat tepung kaupiter atau tepung sentungnya setelah itu kita ambil sedikit-sedikit lalu kita berbentuk memanjang dengan menggunakan tangan kita jika sudah panjang memanjang seperti ini kemudian kita bentuklah menjadi angka 8 seperti ini kita lakukan kemudian kita ambil lagi adonan lalu kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi kita bentuk memanjang seperti ini dengan menggunakan tangan kita seperti itu lalu kita bentuk lagi angka 8 dan inilah hasilnya setelah itu kita akan menggoreng kita panaskan terlebih dahulu minyaknya jika sudah panas minyaknya saatnya kita jatuhkan satu persatu kue angka tulinya atau kue angka 8 jadi untuk menggoreng disini usahakan apinya cenderung kecil atau cenderung sedang apinya jangan terlalu besar jangan terlalu besar kemudian perlu banyaklah minyaknya supaya kue tersebutnya itu tidak kosong dan matangnya itu matang sempurna seperti itu bisa kalian lihat disini sudah mengembang kue tulitulinya dan ini saatnya kita angkat namun kita akan tiriskan terlebih dahulu kita akan tiriskan dulu kita ambil satu persatu lalu kita akan tiriskan tujuannya supaya kita tiriskan disini supaya tidak terlalu hidup sama minyak lalu kita pindahkan ke kering tersebut setelah setelah itu kita lakukan lagi hal yang sama seperti yang awal kita goreng kembali sisa kue tulitulinya yang masih bersisa yang belum digoreng kita lakukan lagi menggorengnya kemudian kita balik kue tulitulinya karena berhumpung disini sudah mulai kekuningan atau sudah mulai menyembang jadi saatnya kita balik kue angka delapannya kita balik satu persatu kita pelan-pelan saja biar tidak terkena minyak goreng kalau kita tunggu sejenak karena kue tulitulinya sudah mulai kekuningan saatnya kita angkat dan kita akan angkat lalu kita akan tiriskan lagi kita akan tiriskan seperti ini kita goyang goyang dulu oh ya minyak yang ada disaringan itu akan jatuh ke bawah jika sudah selesai inilah penampakannya jadi sampai saja disini videonya teman-teman jangan lupa kalian like subscribe komen share di bawah ini oke assalamualaikum warahmatullahi wab selamat menikmati